Tahu lah. Sejumlah petani di Klaten, Jawa Tengah berharap kemudahan untuk mendapatkan pupuk sekaligus tepat waktu. Pasalnya kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi dirasa memberatkan para petani. Wibowo salah satu petani di desa Wonosari, Terucuk, Klaten mengeluhkan kebijakan pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah saat ini. Dalam setahun, ia hanya mendapatkan 84 kg pupuk jenis Ponska dan harus diambil sebanyak tiga kali. Seperti petani lainnya, ia harus menambah membeli pupuk non-subsidi di luar desanya untuk mencukupi kebutuhan pupuk tanaman padi. Selain stok yang minim, terkadang pasokan pupuk subsidi ini tidak sesuai waktu. Akibatnya hasil pertanian tidak maksimal. Wibowo menambahkan jika saat ini harga pupuk bersubsidi jenis Ponska untuk satu sak berisi 50 kg seharga Rp140.000 dengan syarat pembelian harus menggunakan kartu tani. Jadi satu tahun itu cuma Ponska itu 84 kg, itu diambil tiga kali mas, satu tahun. Yang pertama itu boleh diambil 50 kg, terus kedua 6 kg, itu padi setelah ini, yang ketiga itu jagung 28 kg. Haria di Jogja TV